Selamat jumpa, kembali lagi dengan saya Michael Hari ini saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman, para pelaku bisnis, dan para pemilik bisnis, dan para entrepreneur Hari ini saya akan membawakan tema, berbisnis di era new normal Teman-teman, kita dihimbau untuk berdamai dengan COVID-19, alias virus corona Ini dapat diinterprestasikan macam-macam, dari yang paling ekstrim hingga yang paling rileks Yang jelas, kemungkinan besar virus corona akan terus ada dengan berbagai versi mutasinya Dan tergantung pada penderitanya, ada yang mengalami kejalanan hingga yang paling parah So, sebagai individu, kita perlu membiasakan diri untuk selalu menggunakan masker Dan disinfektan So, bagaimana dengan bisnis-bisnis? Apa saja bentuk-bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan agar bertahan di era pandemi ini? Banyak teori mengenai tatanan dunia usaha baru Dan bagaimana makro ekonomi sejogianya diperbarui demi kemanusiaan dan ekologi yang jujur lebih tinggi Bagaimana prakteknya? Saya akan memberikan 10 tips langkah praktek bagaimana berbisnis di era new normal Yang pertama, kita melakukan remote walking, remote learning, dan remote activities akan semakin normal Jadi, bisa dipastikan e-commerce dan e-commerce akan semakin menjamur Bentuk jenis jasa yang dapat disajikan dalam bentuk jarak jauh pasti akan semakin dibutuhkan Yang kedua, struktur organisasi yang berbentuk garis lurus akan semakin berkurang Bentuk kerjasama yang berbentuk sinergistik lingkaran akan semakin umum Kepakaran yang diaplikasikan secara praktek akan semakin dihargai dibandingkan dengan birokrasi struktural komando Yang ketiga, pengambilan keputusan semakin berdasarkan argensi kekritisan kebutuhan Kepentingan akan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 akan menempatkan posisi tertinggi Sehingga, budget dialokasikan se-efficient mungkin Dari seragam hingga handling produk yang perlu diperbaiki Agar tidak membahayakan kesehatan konsumen Yang keempat, akomodasi kebutuhan konsumen tergantung kekritisan kebutuhan Sebagaimana pengambilan keputusan yang akan sangat dipengaruhi dengan argensi kekritisan kebutuhan Akomodasi kebutuhan konsumen juga demikian Yang dulu dilakukan just in time merupakan salah satu pendekatan supply chain Yang mengandalkan ketepatan prediksi demand Maka, change in time merupakan pendekatan yang membutuhkan keberanian Mengubah diri dalam sekejap Dan tetap memakai menggunakan servis terbaik di era ini dalam seketika Sebagai contoh, delivery pembelian telah melakukan kebutuhan mutlak Bisnis sehingga bisnis bisa masih berjalan Mengingat mayoritas konsumen di kota-kota besar Menyadari bahwa bahayanya akan kerumunan Jadilah setiap bisnis baik online maupun offline Mempunyai divisi delivery Yang bisa juga dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui urin Yang kelima Akselerasi realokasi sumber daya Perencanaan jangka panjang Perlu dibutuhkan Karena ini merupakan bentuk perubahan arah keberadaan bisnis dan organisasi Namun ketika dibutuhkan Alokasi dan realokasi harus dilakukan secara cepat dan tepat Yang keenam Faktor ekologi menjadi pertimbangan utama Semakin manusia sadar akan keterbatasan kita Semakin kita seharusnya menyayangi dan memelihara bumi dan alam semesta Di lingkaran terkecil Lingkaran fisik yang bersih Mereka akan semakin steril merupakan kondisi yang ideal Di lingkaran terluar Setiap bisnis sejogjanya semakin paham Akan efek langsung atau tidak langsung dari setiap aktivitas bisnis Terutama bagi kesehatan Yang ketujuh Yakni akselerasi Digitalisasi Tidak ada lagi bisnis yang tidak ada versi digitalnya Apapun produknya Itu dapat dijalankan dan didistribusikan secara digital dan online Bisnis-bisnis Terutama yang mempunyai bisnis tempo dulu Yang sangat mempertahankan keanalogannya Kini masih merupakan masa yang paling tepat untuk memaksa Melompat ke era digital Yang ke delapan Otomatisasi Dengan meminimalisasi pekerja manusia Komunikasi dan transaksi tanpa kontak Atau kontakless Merupakan bentuk yang paling ideal Karena pemindahan dan penyebaran virus Dapat diminimalisir Perbagai bentuk digitalisasi dan otomatisasi Akan semakin umum Yang ke sembilan Pendidikan dan pelatihan bersifat sense Akan semakin populer Dan kebutuhan di dunia kerja dan di dunia internasional Dari setiap riset vaksin Penyediaan APD Dan disensitifkan Dan berbagai bentuk masker Dan hand sanitizer Akan semakin dibutuhkan di mana-mana Jadilah pelatihan Di bidang Yang akan menjadi sangat bernilai Yang ke sepuluh Model bisnis Dan model revenue Jelas perlu dikaji ulang Setiap organisasi Perlu mempunyai backup Dan safety plans Berlapis Untuk mengurangi kontaminasi Dan penyebaran Virus pada setiap konsumen Pekerja Dan manajemen Akhir kata Normal baru Pasca corona Bukan berarti dunia telah hancur Ini akan meningkatkan Ini akan meningkatkan Kos waspadaan Dan kesiapan diri Untuk selalu siap Flexible Dalam bentuk apapun Untuk dibutuhkan Dan untuk kebaikan Bersama Beberapa grup Penguang lemrat Dan startup di tanah air Menggunakan Pandemi ini Sebagai kesempatan Untuk membuka Kesempatan bisnis baru Ada yang memfokuskan diri Pada produk Healthcare Consumption Seperti makanan sehat Dan suplemen Kesehatan Seperti vitamin Dan mineral Ada juga yang Perlu di Diversifikasi produk baru Seperti masker modis Dari kain batik Dan hand sanitizer Yang melembabkan Seperti produk Yang Viva Cosmetic Dan warga So Mari kita Pandang Pandemi ini Sebagai Pembuka Kesempatan baru Dengan Melihat Tanpa melihat Penyebab Resesi Kuncinya adalah Kembawaan belajar Beradaptasi Dan meninggalkan Apa-apa Yang kaku Dan yang Tidak Adaptable So Teman-teman Sekian Inspirasi Dari Saya Saya selalu Sukses selalu Ukir Kejakmu Yes I can Keep this man Be the teenagers Terima kasih